Pastinya prioriti adalah tetap anak-anak, sini kakak, tetap anak-anak gitu. Jadi saya pun setiap hari Senin, Rabu, Kamis itu lanterin anak sekolah, nungguin gitu. Dan maksudnya yang menin mereka tidur, kalau gak lagi gak ada kegiatan. Paling bisa perginya kalau mereka lagi tidur, aku pergi ke salon sebentar, terus balik lagi, olahraga juga yang deket-deket rumah. Kalau ke mal pun pasti bawa mereka. Si kecil kan baru umur satu tahun, dua bulan, kalau kakaknya udah tiga tahun. Jadi dia udah sekolah, kalau dia udah satu tahun sekolah, baru naik kelas ya kak ya. Nerseri. Kalau suami aku so far, alhamdulillah orangnya pengertian sekali, asal dia minta jangan pulang terlalu malam. Hebatnya lagi nih, meski sama-sama sibuk, Asya dan suami selalu bisa membagi waktu untuk mengajak kedua putri mungilnya itu liburan bareng. Duh, bahagia aja keluarga kecil Asya. Quality time sih pastinya dengan sekarang lagi baru break shooting sinetron, pasti lebih banyak quality time kan. Biasanya kan pas kalau masih jalan stripping itu, aku cuma hari minggu doang dikasih off day-nya gitu. Jadi kalau sekarang ya pasti lebih banyak lah quality time. Kemarin break shooting langsung cabut ke Bali kan, lima hari sama anak-anak, sama suami. Rencana kita paling mau kemana ya kak? Tempat favorit keluarga sih sebenarnya aku tuh suka banget ke puncak gitu. Karena dingin, maksudnya dingin ya gak dingin banget. Udah gitu ada-ada kafe-kafe yang bagus, enak aja gitu. Sip deh, liburan kan gak harus keluar negeri ya Asya. Biar dekat, yang penting bahagia bisa selalu bareng keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya.